Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini kita sudah di penghujung bulan September Dan mesti ada yang sudah selesai terima PKM fase ketiga, itu kita sudah tahu, sudah pasti Terdapat ada lagi bantuan yang lain yang mungkin akan dikreditkan pada hari ini Seperti yang kita tahu di Malaysia ini banyak package bantuan Terdapat package bantuan yang banyak, jumlahnya terdapat sedikit Nah, satu berita baik admin ingin kongsikan Perdana Menteri telah merasmikan pengumuman beliau berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia Ataupun BLKM, bantuan lesen Dimana ini bukanlah bantuan tunai, tetapi bantuan diskaun RM250 Nah, admin boleh katakan ini bantuan RM250 Walaupun dia bukan secara tunai, tetapi Tidak perlu laki tanah ambil lesen dengan harga yang biasa Yaitu, biasa kita boleh ambil lesen B2 RM750 Ah, Perdana Menteri telah merasmikan bantuan ini Program bantuan BLKM RM250 Diskaun, dalam bentuk diskaun Jadi, kepada keluarga B40 yang juga penerima BKM Anda boleh memohon bantuan ini jika Anda berkelayakan Itu adalah berita baik hari ini untuk golongan B40 Jadi, tuan-tuan dan perempuan Antara package bantuan yang dikreditkan pada setiap bulan adalah bantuan JKM Ah, bantuan JKM Dimana bantuan JKM adalah jumlahnya 200 sehingga RM1.000 Admin boleh katakanlah bantuan ini RM500 plus Sebab jumlahnya 200 sehingga RM1.000 Kepada yang akan terima bantuan ataupun yang sudah terima Admin ucapkan tahniah Seperti yang kita tahu, bantuan ini dikreditkan pada setiap bulan Pada setiap bulan, biasanya pada awal bulan Tetapi, ada juga yang terima pada akhir bulan Pertengahan bulan pun ada Jadi, Admin ingin mengucapkan tanya kepada semua yang sudah memohon bantuan JKM ini Kepada yang belum memohon Bantuan ini adalah khas untuk warga emas ada Bantuan OKU ada Warga istimewa Bantuan BKK pun ada BOT Bantuan GP grand khas Bantuan GP kalau saya tak silap Jadi, bantuan JKM ini adalah untuk keluarga Malaysia Kepada anda di luar sana yang layak memohon bantuan ini Anda boleh datang ke pejabat JKM berdekatan dengan anda Ataupun anda boleh search di Google E-Bantuan JKM untuk pengetahuan atau pemaklumat lebih lanjut Itu adalah info terkini Dan, bantuan ini mungkin dikreditkan hari ini juga Sebab dia dikreditkan sepanjang bulan Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Kita Sudah di penghujung bulan September Dan mesti Ada yang sudah selesai terima PKM fase ketiga Itu kita sudah tahu Sudah pasti Terdapat ada lagi bantuan yang lain Yang mungkin akan dikreditkan pada hari ini Seperti yang kita tahu Di Malaysia ini banyak package bantuan Terdapat package bantuan yang banyak Jumlahnya terdapat sedikit Nah, satu berita baik Admin ingin kongsikan Perdana Menteri telah merasmikan pengumuman beliau Berkenaan dengan Bantuan Keluarga Malaysia Ataupun BLKM Bantuan Lesen Dimana Ini bukanlah bantuan tunai Tetapi bantuan diskaun RM250 Nah, Admin boleh katakan ini bantuan RM250 Walaupun dia bukan secara tunai Tetapi Tidak perlu lagi tanda ambil lesen Nah, dengan harga yang biasa Yaitu Biasa kita boleh ambil lesen B2 RM750 A Perdana Menteri telah merasmikan Bantuan ini Program bantuan BLKM RM250 Diskaun Dalam bentuk diskaun Jadi kepada keluarga B40 Yang juga penerima BKM Anda boleh memohon bantuan ini Jika Anda berkelayakan Itu adalah berita baik hari ini Untuk golongan B40 Jadi tuan-tuan dan perempuan Antara package bantuan yang Dikreditkan pada setiap bulan Adalah bantuan JKM Ah, bantuan JKM Dimana bantuan JKM adalah Jumlanya 200 sehingga RM1000 Admin boleh katakanlah Bantuan ini RM500 plus Sebab jumlanya 200 sehingga RM1000 Kepada yang akan terima bantuan Ataupun yang sudah terima Admin ucapkan tahniah Seperti yang kita tahu Bantuan ini digreditkan pada setiap bulan Pada setiap bulan Biasanya pada awal bulan Tetapi ada juga yang terima pada akhir bulan Pertengahan bulan pun ada Jadi Admin ingin ucapkan tahniah Kepada semua yang sudah memohon Bantuan JKM ini Kepada yang belum memohon Bantuan ini adalah khas Untuk warga emas ada Bantuan OKU ada Warga istimewa Bantuan BKK pun ada BOT Bantuan GP grand khas Bantuan GP kalau kita silap Jadi bantuan JKM ini adalah Untuk keluarga Malaysia Kepada Anda di luar sana yang layak Mohon bantuan ini Anda boleh datang ke pejabat JKM berdekatan dengan Anda Ataupun Anda boleh search di Google E-Bantuan JKM Untuk pengetahuan atau Memaklumat lebih lanjut Itu adalah info terkini Dan bantuan ini mungkin Dikreditkan hari ini juga Sebab dia dikreditkan Sepanjang bulan Selamat petang Salam sejahtera Malaysia Ada info yang Anda perlu tahu Petang ini Hari ini Dan mohon Share info ini kepada keluarga Kepada rakan Anda Jika Anda rasa bermanfaat Info bantuan Bulan Oktober ini Kita sudah berada di penghujung September Dan berita ini adalah Untuk bulan Oktober Untuk keluarga Malaysia Saya percaya Ramai yang layak bantuan ini Selepas BKM fase ketiga Mesti ramai yang menantikan Bantuan-bantuan lain Daripada kerajaan Penerima BKM fase ketiga Sudah ramai yang terima bantuan Lepas itu risau pula Apalagi bantuan selepas ini Adalah ikan bantuan BKM masih ada Untuk fase keempat Tetapi pada hujung tahun ini Pada bulan Desember Jadi bantuan yang lain macam mana Terdapat banyak lagi PKS bantuan yang lain Di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Dan hari ini ada satu bantuan Yang admin ingin kongsikan Kepada B40 Dan kepada keluarga Malaysia Kepada penerima BKM Yang juga adalah rakyat Malaysia Yang juga adalah B40 Anda juga layak Untuk mohon bantuan ini Ataupun terima bantuan ini Ini salah satu bantuan Daripada kerajaan Yang dilaksanakan Untuk rakyat Pada setiap tahun Bantuan RM600 Untunglah kepada penerima BKM Yang sudah terima BKM Fasa pertama sehingga ketiga Lepas itu Akan terima BKM Pada fasa keempat Dan terima lagi bantuan ini Wah banyak sekali Bantuan kerajaan Jadi tuan-tuan dan puan-puan Anda perlu tahu bantuan ini Rasmi Admin ambil berita ini Rasmi Ini senarai penerima Bantuan RM600 Untuk bulan Oktober Senarai penerima Bantuan RM600 Belbagai jenis bantuan keuangan Telah diperkenalkan Oleh pihak kerajaan Bagi membantu mereka Yang memerlukan Antaranya Ialah bantuan musim tengkuju Bantuan BMT pada asasnya Merupakan bantuan keuangan Sebanyak RM600 Yang dibayar sebanyak Dua fasa pembayaran Pada bulan November Dan juga pada bulan Desember Yaitu Pada setiap fase Akan dibayar sebanyak RM300 Jadi RM300 pada November Dan RM300 lagi pada Desember Penerima BMT Syarat kelayakannya adalah Warga negara Malaysia Pekebun kecil berdaftar dengan Risda Keluasan 0.1 hektare Sehingga 2.5 hektare Pemilik tanah yang sah Bagi pemilik pengusaha Atau pengesahan Dari pemilik tanah yang sah Bagi penore bukan pemilik Serta satu lot Hanya seorang pekebun kecil Sahaja Seorang penerima hanya layak Menerima bantuan sekali Dan mempunyai Card Permit Authority Ataupun Card Permit Geta PATG Yang masih sah Bagi penore bukan pemilik Jadi tuan-tuan Untuk permohonan BMT Anda boleh Lawat laman web ini Daripada motif.my Anda boleh search Ini senarai penerima Bantuan RM600 Bulan Oktober Jadi tuan-tuan dan perempuan Fasa pembayaran ini Adalah salah satu lagi Package Yang berfasa Yaitu pada November Dan juga Desember Jadi bantuan RM600 ini Untuk Penerima BMT Jadi Kepada penerima BKM Yang juga layak bantuan ini Banyak sangat bantuan Anda terima Pada Pada tahun ini Pada bulan ini Bulan September Terima BKM Bulan depan lagi Ada lagi bantuan lain November Terima BMT Desember pun terima BMT Yaitu RM300 pada setiap fasa Jadi Tanya kepada semua Penerima bantuan Nah ini juga adalah salah satu Bantuan dari perekerajaan Yaitu RM600 Untuk keluarga Malaysia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!